Terima kasih. Di mana kalau kita lihat, tahu sendiri pemirsa memang undangan dari pemanggilan para menteri dan wakil menteri ini memang dijadwalkan pada pukul 2 siang ini. Dan bila mengutip yang disampaikan oleh Ketua Harian Partai Grindra, Suf Midasco menyebut bahwa hari ini akan lebih banyak lagi untuk nama-nama serta tokoh-tokoh yang hadir. Dan pemirsa, informasi yang juga kami dapatkan terkait dengan proses pemanggilan, baik itu untuk di mana hari ini akan lebih banyak, kayak ini adalah wakil menteri dan juga kepala bidang, seperti itu di mana pemanggilan ini adalah yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini adalah untuk mengkonfirmasi terhadap setiap calon-calon ini dan meyakinkan, baik itu untuk calon menteri, wakil menteri untuk bersedia atau tidak dalam membantu dalam Kabinet Prabowo Gibran, sesuai dengan bidang yang ditawarkan, seperti itu. Di mana bisa kami sampaikan juga memang kalau kita lihat pemirsa, di hari Senin kemarin ini sudah banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir, bahkan terhitung sekitar 49 tokoh yang hadir, 49 nama-nama, di mana ini memang misalnya kita lihat dari profesional sendiri, ini adalah Widianti Putri Wardana, selanjutnya ada wajah-wajah juga yang turut hadir di dalam Menteri Jokowi, yang turut dipanggil seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan juga Menteri BUMN Erick Thohir, dan dari kalangan politisi kalau kita lihat pemirsa ini juga ada sejumlah ketua umum partai, dimulai dari ketua umum Pak Sukifli Hasan, juga ada ketua umum Golkar, Bahlil Laha Delia, dan juga ketua umum Demokrat, yakni adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Jadi memang banyak sekali nama-nama serta tokoh-tokoh yang dipanggil, di mana kalau kita lihat juga yang menarik dari kemarin, di 14 Oktober 2024, di hari pertama pemanggilan ini adalah kehadiran dari tokoh-tokoh perempuan, seperti itu yakni adalah adanya Ripka Haluk, yang merupakan PJ Gubernur Papua, Veronika Tan, dan juga Mutia Hafid. Dan juga pemirsa, ini baru saja ada kehadiran dari salah satu politisi yakni adalah Budi Sakitpiko, yang juga hadir seperti itu di Kertanegara ini, di mana saat-saat ini banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir, di mana kami Awok Media sendiri masih bertugas untuk melihat seperti itu, untuk kedatangan dari para tokoh-tokoh yang akan hadir di Kertanegara ini. Dan juga memang kalau kita lihat pemirsa, kabinet yang ada di Prabu Gibran ini akan ada 46 kementerian. Jadi memang berbeda bila dibandingkan dengan kabinet yang pada saat ini di era Jokowi, seperti itu. Saat ini kita sudah melihat ya tadi ada kedatangan politisi Budiman Sujadniko ke kediaman Prabu Subianto, sampai dengan siang hari ini pukul 14 jam 2 siang, sudah ada siapa saja Bianca yang hadir di sana? Ya, Vale dan Pemirsa memang sejumlah nama ini sudah, dan tokoh-tokoh ya, ini sudah hadir. Dimulai tadi adanya juga Anies Mata dan juga Viva Yoga Maulana, ini serta juga sejumlah tokoh yang lainnya ini sudah hadir di Kertanegara, untuk bertemu secara langsung dengan Presiden terpilih Prabu Subianto, untuk membahas seperti itu, untuk penugasan, dan apa saja yang nantinya kelak akan dikerjakan di era dari Prabu Gibran sendiri. Dan kalau kita lihat pemirsa memang nantinya ini untuk proses pemanggilannya, mengutip yang disampaikan oleh Ketua Harian Sufidansko memang akan lebih banyak seperti itu. Bianca, ini terlihat sudah cukup ramai begitu ya di depan kediaman Prabu Subianto, apakah dengan keterangan dari Dasko tadi bahwa hari ini akan lebih banyak, artinya lebih dari 49 orang yang akan datang ke Prabu saat ini. Bagaimana dengan situasi pengamanan di sana, Bianca? Baik Marcel dan Pemirsa, memang kalau bisa kami sampaikan, sejak pagi tadi untuk pengamanan sendiri ini sudah berlangsung, tepatnya dari pukul 7 tadi di mana kami bisa menyampaikan, sejak pagi tadi sudah banyak sekali pihak-pihak yang bersiaga untuk mempersiapkan seperti itu, untuk kedatangan dari para menteri dan wakil menteri atas undangan dari Presiden terpilih Prabu Subianto. Di mana Marcel dan Pemirsa bisa kami sampaikan, memang yang telah hadir seperti itu, yang sudah terkonfirmasi, yakni adalah Viva Yoga Maulana, dan juga ada Ketua Gelorah, yakni adalah Anies Mata, Zulkifartawalah, yang merupakan Ketum PP Muhammadiyah, Todatau Pasaribu, Bima Arya, Isyana Bagusoka, Amidun Maruf, Kristina Aryani, Budiman Sujamitko, dan Kartiko Ruvjo Atmojo, ini sudah terlihat begitu, pemirsa hadir di Kertanegara ini. Dan memang kalau bisa kami sampaikan, sejauh ini kami masih menunggu untuk nama-nama yang hadir, dan seperti yang kami sampaikan di awal tadi, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Ketua Harian, Partai Gerindra, menyampaikan bahwa memang akan banyak sekali nama-nama yang hadir, dan diperkirakan akan lebih banyak, bila dibandingkan dengan hari yang kemarin, lantaran ini bukan saja Menteri, tetapi ini akan ada kehadiran dari Wakil Menteri, dan juga Kepala Bidang, seperti itu Marcel. Baik, jadi tadi sudah ada kedatangan dari sejumlah politisi, atau bahkan dari kalangan profesional ya, ada Viva Yoga Maulana, Anies Mata, Budiman Sujat Miko, Todo Tua Pasaribu, Isyana Bagus Oka, dan lain-lain sebagainya. Nah, Bianka, ketika tadi mereka tiba di kediaman Prabowo Subianto, apa saja keterangan yang disampaikan? Mungkin mereka sudah tahukah ini akan ditempatkan di posisi atau jabatan sebagai Menteri, atau Wakil Menteri mana? Apa keterangan yang mereka sampaikan? Ya, Marcel, memang sejauh ini kami memang belum mendapatkan statement resmi atau informasi secara langsung, seperti itu lantaran para pejabat ataupun politisi, ataupun juga profesional yang hadir di kereta negara ini, mereka langsung masuk seperti itu, masuk ke kediaman pribadi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. secara resmi terkait dengan penari Presiden terpilih Prabowo Subianto terhadap nama-nama atau tokoh-tokoh yang hadir seperti itu. Karena kalau kita lihat Marcel dan Pemirsa di 14 Oktober kemarin, itu jalannya memang mereka masuk dulu, bertemu secara langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu setelah itu mereka akan memberikan statement terhadap awak media. Dan bisa kami sampaikan juga memang ini akan menjadi menarik seperti itu ya, karena tadi kan kalau kita lihat sudah ada kehadiran dari Pramono Anung ya, yang dimana kalau kita lihat Pemirsa, kehadiran dari Pramono Anung ini menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menarik lantaran Pramono ini adalah nama yang digada-gada akan maju sebagai gubernur, tetapi dia hadir seperti itu pada hari ini. Dan memang ini adalah kemungkinan atau dugaannya, ini adalah membicarakan terkait dengan pertemuan dari Prabowo dan Mega, seperti itu yang diduga kuat, ini akan berlangsung sebelum pelantikan, tepatnya pada 20 Oktober mendatang. Dan ini juga pembahasan antara Pramono dan Mega sendiri ini adalah membicarakan terkait dengan penentuan calon menteri dari PDIP ini seperti apa. Dan kalau kita lihat juga Marcel dan Pemirsa, hal ini juga sudah disampaikan oleh Sekjen PDIP, yakni adalah Hasto Kristianto yang menyebutkan bahwa ini merupakan konteks jebatan antara komunikasi antara PDIP dan juga Prabowo, seperti itu dengan kehadiran Pramono pada siang tadi. Dan kalau kita bisa sampaikan juga Pemirsa, memang pertemuan tadi terbilang singkat lantaran kurang dari satu jam, seperti itu. Kurang dari satu jam, Pramono langsung bertemu dengan Prabowo, lalu sekitar pukul 13 lewat 42 menit, ia keluar dari kediaman pribadi dari Prabowo Subianto ini. Dan Pemirsa, informasi yang selanjutnya bisa kami sampaikan juga memang Prabowo sendiri mengharapkan seperti itu ya, dengan kedatangan baik itu dari para menteri, calon menteri, wakil menteri dan juga kepala bidang. Ini diharapkan ini bisa membentuk kerjasama tim yang baik seperti itu di pemerintahan selanjutnya di era kabinet dari Prabowo dan Gibran. Marcel. Ya, Bianka sedikit mendalami lagi kedatangan dari Pramono Anung ke kediaman Prabowo ya, pada siang hari tadi. Anda katakan bahwa diduga kuat ini membicarakan rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Apakah sudah ada kepastian kapan pertemuan dua tokoh besar ini akan dilangsungkan? Baik, Marcel. Memang seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk pertemuan antara Prabowo dan juga Ketua dari PDIP seperti itu ya, Ketua Umum Partai PDIP, Megawati ini memang sampai sejauh ini kita belum bisa menyampaikan kapan resminya. Tetapi memang diduga kuat ini akan dilaksanakan sebelum pelantikan seperti itu. berarti yang artinya ini sebelum tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Tetapi, Marcel, kalau kita lihat sebentar lagi adalah hari ulang tahun dari Prabowo Subianto, yakni adalah tepatnya pada tanggal 17 Oktober, ini bisa menjadi sinyal kuat seperti itu yang diisukan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Mega ini juga bisa berlangsung tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2024. Tetapi memang sampai sejauh ini kami pihak awak media sendiri masih terus menunggu untuk konfirmasi, baik itu dari pihak terkait untuk menyampaikan secara resmi terkait dengan hal ini. Dan pemirsa, sejauh yang kami bisa sampaikan memang saat ini sudah ada 10 tokoh yang sudah menyambangi atau sudah berdatangan ke kediaman pribadi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni bisa kami ulang kembali, yakni adalah ketum dari Glora, yakni adalah Anies Mata, waketumpan Viva Yoga, ketum pemuda Muhammadiyah Zulkifar Talwal, dan juga wakil sekretaris TKN Todatau Pasaribu, Sekjen PSI Siana Bagus Oka. Mas, tadi bertemu dengan Prabowo apa yang dibahas? Boleh, saya kira pertanyaannya sama ya, kira-kira apa yang dibicarakan. Jadi gak usah bertanya lagi, tapi saya udah nakap intinya tadi Pak Prabowo mengajak saya berbicara alasan saya terjun jadi aktivis, dan alasan beliau juga tertarik terjun politik juga ya. Satu yang menemukan kami, mempertimbangkan kami bersama adalah concern kami dan rasa benci kami pada kemiskinan. Alhamdulillah tadi kita menggali dasar-dasar alasan utama apa kami menjadi warga negara dan kenapa dulu saya terjun politik, kemudian saya terlibat dalam politik sejauh ini dengan segala suka-dukanya adalah karena kami concern pada isu kemiskinan. Sehingga tadi Pak Prabowo membicarakan tentang problem kemiskinan yang masih merata baik di kota maupun di desa, yang menyebabkan kurang gisi satu, menyebabkan terjadinya stunting, menyebabkan terjadinya ya ketertinggalan kita di berbagai aspek kehidupan. Sehingga Pak Prabowo tadi mengatakan, meminta saya agar saya menemani beliau secara reguler di komplek istana di komplek istana untuk mengkoordinasikan bagaimana cara memberatas kemiskinan di Indonesia. Kira-kira begitu? Menteri desa? Tidak terbatas sektor tertentu, wilayah tertentu, enggak. Tapi berbicara soal kemiskinan di kota maupun di desa, di pantai maupun di gunung, begitu ya. Jadi isu-isu kemiskinan yang berkaitan dengan akses kita terhadap gisi, akses kita terhadap makaran, akses kita terhadap pendidikan, akses kita terhadap superdaya, ketidakadilan dalam pengupahan, ketidakadilan dalam masalah tanah. Ya kira-kira isu-isu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Oh enggak, tidak, tidak, tapi insya Allah, kata beliau ya, suatu institusi setingkat menteri, begitu. Saya belum dikasih tahu yang persis apa, tapi insya Allah mungkin lembaga baru, tapi yang tanggung jawabnya memberantas kemiskinan, mempercepat lakukan akses reaksi, pengatasan kemiskinan di desa maupun di kota, di gunung maupun di pantai, di anak muda maupun di orang tua, di anak-anak, segala macem. Isu poverty lah, isu poverty kira-kira gitu. Yang mengurus makan gisi gratis? Oh bukan, itu ada sendiri kan, sudah ada, beliau kalau enggak keliru yang sekarang di jabat oleh Pak Profesor Dadan, itu bukan, kalau beliau kan memastikan bahwa ada makan tiap hari untuk anak-anak dari buah-buah. Kalau ini secara kesuluhan? Mas, besok sudah dikonfirm bakal keambalan juga enggak? Tadi enggak sampai ke arah sana ya, tadi enggak sampai berbicara agenda ya, tinggul-tinggul aja pemberitaan dari beliau, tapi intinya tadi beliau cuma bantu saya memberantas kemiskinan. Karena itu alasan kita berpolitik, alasan kita terjun ke politik, berarti saya memberantas kemiskinan, dan kita harus sering ngobrol tentang bagaimana kemiskinan ini, karena memalukan ya, bangsa yang sudah masuk G20 tapi masih banyak yang tertinggal, tentu saja Pak Jokowi sudah melakukan berbagai macam program, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, apalagi, ya kurang lebih mengkonsultasikan bagaimana mengkoordinasikan semua program-program sosial, pengatasan kemiskinan itu supaya menjadi lebih terkoordinasi dengan baik di satu pintu, kan kira-kira begitu. Pertemuan one-on-one tadi, atau ada yang berdampingi? Insya Allah tadi one-on-one, tapi sesekali, ya karena Bang Dasko sibuk, kadang-kadang pergi, kadang-kadang gabung, begitu. Mas, waktu masuk dan keluarnya kan cepat banget, komunikasi politiknya sudah terjalan sejak kapan? Lalu dengan Pak Prabowo, kalau kita ke dalam, oh, menteri, baru pertama ini, saya gak pernah berbicara jabatan menteri dengan beliau, selalu berbicara program, selalu berbicara isu, baik itu situasi geopolitik global, situasi nasional, situasi kemiskinan, tapi yang paling sering kami bicarakan memang kemiskinan dari dulu, sering kami bicara kemiskinan, poverty, memang itu menjadi concern utama kita, jadi memang tugas beliau sudah bantu saya memberantas kemiskinan di Indonesia, mengkondisikannya, merapikannya, ya supaya di ujung periode pertama Pak Prabowo di 2009 kelak, beliau ini kan terobsesi, bukan terobsesi ya, saya juga terobsesi sama, kita tuh iri, lihat beberapa negara tertentu lah tetangga kita yang besar, kok bisa mempercepat pemberantasan kemiskinan dengan cara luar biasa. Kira-kira tadi temanya lah, bagaimana mengenuhakan kemiskinan, kira-kira begitu. Mas sebelumnya ditempat tangan fakta integritas belum? Eee, iya tadi. Hari ini ya, Mas? Iya tadi, tadi depan Pak Prabowo, langsung. Di telponnya hari ini nggak suruh datang? Iya di bawahnya hari ini juga. Jam berapa tadi Mas? Eh, sekitar jam 1. Yang telpon Mayer Teddy? Mas Mayer Teddy sama Bang Dasko, dua-duanya. Mayer Teddy dulu, saya udah jalan, baru Bang Dasko, telepon memastikan saya nggak mampir-mampir kemana dulu gitu. Mas, masalah satu isi fakta integritasnya boleh disamakan? Oh, tidak korupsi, tidak korupsi. Tidak korupsi, kompeten dan loyal pada negara, bangsa, pastinya. Ude 45, Pancasila, tidak korupsi. Alhamdulillah kalau anjuran tidak korupsi sih, saya kira itu yang paling tertanam oleh ibu saya juga, sejak kecil. Oh, kecil ya, Mas? Bagaimana? Nggak tahu nama badannya apa, ya? Mas, sebelum Mas Budi siapa yang duluan dipanggil dan setelah Mas Budi siapa? Boleh saya cerita ya, bahwa ketika kita kumpul, saya yang pertama dipanggil, kemudian setelah itu udah selesai. Jadi saya nggak tahu kemudian setelah itu siapa. Setelah itu ada Pak Anies Mata, ada Pak Bima Arya, Sugiharto juga, ada Mas Viva Yoga dan lain-lain. Mas, berapa lama tadi? Ah, 15 menit mungkin nggak lama. Mas, berarti fix kepala badan ya? Nggak tahu, nggak tahu nanti, ya? Kita tunggu aja. Tapi intinya, intinya bahwa gimana kemeriksaan harus diberantas, ya? Kemmeriksaan harus diberantas, kita harus segera melakukan persatuan, karena ini nanti akan menjadi gangguan, kutukan bagi bangsa kita, ya? Kita ngomong kemajuan, kita ngomong apa, tapi masih banyak orang miskin. Saya kira itu, ya? Siap. Tapi apa nama badannya, apa nama kementerianya? Pak Prabowo yang tahu. Pak Prabowo yang tahu, beliau yang punya hak nama keletar. Pastikan baru. Yang baru? Saya curiga baru, ya? Saya curiga. Tapi, tapi kalau ada unsur-unsur lamanya juga, dia mungkin hybrid. Oke. Mungkin semacam, mungkin, ini spekulasi saya sih, ya? Don't take it seriously. Semacam hybrid, barangkali, ada beberapa fungsi, tapi apakah persis namanya apa, saya nggak tahu. Jadi cemencuran lamanya dimodif, ya, Pak, ya? Ya, barangkali. Barangkali, ya? Oke. Ya, tunggu aja tanggal 20 atau 21 lah, ya? Terima kasih. Terima kasih. Kamu kan? Thank you, thank you. Pemirsa, baru saja kita simak ke... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.